Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumlah kembali bersama saya di channel Pojok Tani Kalau dilihat ada permasalahan yang sering sekali dialami oleh para petani anggur Yang baru mencoba menanam anggur Para petani anggur pemula Salah satu kendala yang sering dialami oleh mereka Termasuk saya dulu ketika belajar Itu adalah pohon anggur kita itu Lambat tumbuhnya tanpa kita sadari Karena memang ketika pertama kali kita tidak punya patokan Berapa sih pohon anggur itu harus tinggi ketika usia sekian dan sekian Tapi setelah banyak mencoba, banyak menanam Akhirnya punya patokan bahwa kita akan bisa menilai Pohon anggur kita itu lambat pertumbuhannya atau tidak Secara normal kalau perawatan baik dan pemilihan media tanam baik Dalam satu bulan ini usia satu bulan ya pohon anggur saya Dalam satu bulan ini bisa mencapai tinggi sampai tiga meter Sahabat Itu bisa sampai tiga meter gitu ya Padahal ini baru satu bulan sepuluh hari Ini juga sama ya satu bulan sepuluh hari Oh ternyata usia satu bulan itu bisa tingginya bisa semampai ya Dan pertumbuhannya pigor Pertumbuhannya pigor Nah kalau teman-teman punya pohon anggur Kemudian dilihat pertumbuhannya dalam satu bulan Hanya beberapa sentimeter tingginya Berarti ada permasalahan dengan pohon anggur teman-teman Nah disini saya ingin berbagi Apa sih sebenarnya penyebab pohon anggur kita itu Lambat pertumbuhannya atau stag gitu ya Nah menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya gitu ya Hanya berbagi saja Faktor utama Kenapa pohon anggur kita sangat lambat pertumbuhannya adalah faktor media tanam Jadi teman-teman benar-benar harus perhatikan kualitas media tanam teman-teman Jangan asal-asalan Karena kalau media tanam asal-asalan Kemungkinan besar pertumbuhan pohon anggur teman-teman akan lambat Sulit tumbuh gitu ya Sulit tumbuh bahkan Ya mungkin satu bulan hanya beberapa sentimeter Nah jadi apa sih media tanam yang bagus untuk pohon anggur Satu yang penting poros gitu ya Yang kedua Semua bahan yang dimasukkan sudah terpermentasi dengan baik Nah ini kombinasinya yang standar itu menurut saya gitu ya Standar menurut pengalaman saya Itu adalah kombinasi dari Satu sekam bakar Kemudian yang kedua tanah Yang ketiga adalah Kohe Kotoran hewan Kotoran hewan Pemakan tumbuh-tumbuhan ya Nah Seperti kotoran hewan kambing Dengan kombinasi tiga campuran tersebut Kemungkinan besar Kita akan mendapatkan media tanam yang bagus untuk menanam pohon anggur Tinggal kita perbandingannya Dua sekam bakar Satu kohe Dan satu Tanah Atau Dua sekam bakar Satu sekam mentah Satu kohe Dan satu bagian tanah Lebih bagus lagi Tanahnya yang dipilih itu adalah Tanah Di bawah akar pohon bambu Itu sudah saya buktikan Bahwa tanah di bawah perakaran pohon bambu Terutama Di bawah perakaran pohon bambu Yang sudah lapuk Itu sangat luar biasa Tanpa perlu fermentasi ya Atau Kalau misalkan sulit mendapatkan tanah di bawah akar pohon bambu Bisa menggunakan tanah lembang Yang bisa dibeli di Toko-toko bunga Di pinggir jalan Itu biasanya tersedia Nah yang perlu diperhatikan juga ya Ketika kita mencampur Bahan-bahan untuk media tanam Itu pastikan Semua bahan Steril Atau sudah terpermentasi Seperti misalkan kohe Jangan menggunakan kotoran hewan Yang masih panas Yang belum jadi gitu ya Jadi pastikan kotoran hewan Yang digunakan itu adalah Kotoran hewan yang benar-benar Sudah siap digunakan Sebagai pupuk Sebagai campuran media tanam Jangan dadakan Karena meskipun Media tanam yang kita gunakan Kombinasinya bagus Tepat Seperti yang tadi Saya Sampaikan Kemungkinan besar Kalau kotoran hewannya Misalkan belum siap Terus digunakan Ya Sama saja gitu ya Sama saja Akan Mengurangi kualitas Dari media tanam Yang kita gunakan Nah Media tanam ini Sangat penting Jadi harus Benar-benar Disiapkan Gitu ya Kita pilih media tanam Yang terbaik Bahkan saya Menggunakan media tanam ini Campuran sekam bakar Sekam mentah Gitu ya Tanah lembang Tanah di bawah akar pohon bambu Humus akar bambu Humus daun bambu Gitu ya Terus kotoran hewan Terus dicampur dengan Pupuk hayati Yang mengandung banyak Bakteri Dicampur dengan Apa Trikoderma Gitu ya Mikorija Gitu ya Saya campurkan semua Sehingga Kualitas Media tanamnya Bagus Karena kenapa Karena media tanam Sangat menentukan Sekali Jadi Jangan salahkan Pohon anggurnya Gitu ya Kalau pohon anggurnya Sehat Kemungkinan besar Di media tanam Yang berikutnya Faktor kenapa Bisa Estag adalah Media tanam Terlalu basah Dan mudah becek Artinya Media tanam Yang digunakan Itu tidak poros Padahal Anggur Sangat Apa Menginginkan Media tanam Yang poros Media tanam Yang poros Itu seperti apa Yang mudah Menyerap air Makanya ketika Mengkombinasikan Pembuatan media tanam Sekam bakar Itu Yang Yang paling Apa Banyak Yang paling banyak Sekam bakar Untuk Mengukur Keporosan Semakin banyak Sekam Biasanya Media tanam Akan semakin Poros Yang kedua Dari kesehatan Pohon anggurnya Ketika membeli Pertama kali Sebaiknya Pohon anggur Itu Disiram Dengan Larutan Vitamin B1 Ketika Ditanam Di grounding Maupun Di planter bag Seperti ini Itu Saya sarankan Si media tanamnya Disiram Dengan Vitamin B1 Yang bisa dibeli Di Toko-toko Pertanian Nah ini Vitamin B1 Yang kurang lebih Seperti ini Ini bisa dibeli Di toko-toko Pertanian Ini sangat membantu Sekali untuk Memulihkan Kondisi Pohon anggur Yang baru Datang Yang baru kita beli Di perjalanan Kemudian datang Dan Kemungkinan besar Kalau lama Di perjalanan Si pohon anggur Itu stres Nah untuk Mengembalikannya Kita gunakan ini Jadi ketika Ditanam Di media tanam Kita Siram Dengan Jenuh Dengan Vitamin B1 Dengan Dosis 1 ml Per Liter air Per 1 liter air Jadi saya Biasanya Tutup botol 5 liter Per 5 liter air Disiram Jenuh Biasanya Dalam 1 hari Pohon anggur Akan kembali Segar Dan kondisinya Akan membaik Dengan Persiapan Media tanam Yang bagus Kemudian Perawatan Atau perlakuan Pada bibit Anggur Di awal Tanam Dengan Baik Itu akan Membuat Kemungkinan Besar Saya Jamin Itu akan Membuat Pohon anggur Teman-teman Akan Mudah Sekali Tumbuh Tidak Akan Stag Ketika Pertama Kali Menanam Tips Dari Saya Jangan Langsung Dikenalkan Sinar Matahari Ya Mungkin Dalam Satu Minggu Berikutnya Baru Dikenalkan Jadi Lebih Baik Disimpan Di Tempat Yang Teduh Nah Setelah Satu Minggu Itu baru Bisa Dikenalkan Pool Matahari Semakin Mataharinya Banyak Diterima oleh Bibit Itu akan Semakin Ngacir Semakin Baik Penyiraman Juga Penting Ketika Pembesaran Agar Si Pohon Anggur Tidak Lambat Pertumbuhannya Nah Penyiraman Ingat Ketika Menyiram Itu Jangan Membuat Si media Tanam Becek Terlalu Basah Karena Biasanya Kalau Terlalu Basah Itu Akan Mempengaruhi Akar Kalau Misalkan Tidak Steril Media Tanam Kemungkinan Akar Akar Diserang Jamur Berbahaya Yang Bisa Menyebabkan Si Tanaman Anggur Kita Sulit Untuk Berkembang Nah Penyiraman Seperlunya Saja Yang Penting Si media Tanam Itu Tetap Adem Tetap Tidak Terlalu Basah Tidak Terlalu Kering Jadi Jangan Media Tanam Itu Terlalu Basah Dan Juga Jangan Terlalu Kering Itu Yang Dibutuhkan Pohon Anggur Jadi Pastikan Kelembabannya Terjaga Dan Yang Berikutnya Adalah Pengendalian Hama Nah Sebaiknya Apabila Pohon Anggur Kita Terkena Hujan Atau Sering Terkena Air Hujan Itu Sebaiknya Si media Tanam Ditutup Agar Air Hujan Tidak Terlalu Membasahi Media Tanam Dan Sebaiknya Secara Rutin Dilakukan Penyemprotan Terutama Di bagian Pucuk Karena Apalagi Pohon Anggur Yang Sering Terkena Hujan Di musim Hujan Itu Serangan Hamanya Luar Biasa Selain Jamur Serangga Juga Dan Biasanya Kalau Sudah Menyerang Pucuk Itu Akan Mengganggu Pertumbuhan Pohon Anggur Sehingga Pohon Anggur Kita Akan Sulit Untuk Tumbuh Dan Berkembang Dengan Pemeliharaan Yang Baik Dari Awal Tanam Dengan Pemilihan Media Tanam Yang Bagus Kemungkinan Besar Pohon Anggur Sahabat Akan Mudah Sekali Tumbuh Tidak Akan Stagnan Jadi Bisa Dilihat Ini Pohon Anggur Saya Dengan Kombinasi Yang Tadi Saya Sampaikan Dalam Satu Bulan Itu Sudah Ngacir Sekali Sudah Ngacir Sekali Dan Pertumbuhannya Bahkan Ini Kadang Saya Baru Satu Kali Pupuk Kimia Sedikit Saja Kebanyakan Disiram Penyiraman Juga Penting Kalau Di Masa Pertumbuhan Seperti Ini Akan Sangat Bagus Kita Menyiram Menggunakan Air Cucian Beras Itu Kayak Unsur Hara Mikro Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Dengan Sering Secara Rutin Penyiraman Dengan Ucucan Beras Kemungkinan Besar Kita Akan Bisa Memastikan Pohon Anggur Kita Akan Cepat Tumbuh Dan Berkembang Dengan Baik Ini Pohon Anggur Gospi Saya Usia Tiga Hari Alhamdulillah Pucuknya Sudah Mulai Aktif Sudah Mulai Aktif Mudah Mudah Cepat Besar Dan Cepat Dibuahkan Salam Hijau Salam Pengangguran